Dia ini adalah anti-fansnya EXO gitu Meretas ponsel milik channel ataupun mantan pacarnya Lalu mengunggahnya ke komunitas online Annyeonghaseyo, Yusul Kim and Nida Welcome back to my channel Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, don't give up No worries, saya minta akan ngebahas tuntas permasalahan yang terjadi dengan channel EXO Jadi seperti yang kalian tahu, baru-baru ini channel kayak menghadapi banyak banget masalah Kalian pasti penasaran banget dengan hal tersebut kan? But way, tahan dulu rasa penasaran kalian Sebelum kita bahas bersama-sama Pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe Like and comment, serta share video ini sebanyak-banyaknya kepada temen Kpopers sekalian yang lain Serta jangan lupa juga nih buat polo social media aku Kalau di Instagram itu ada Echusul Kim Kalau di Facebook itu ada Detektif Teori Kalau di Twitter itu ada Echusul Kim 2 Aku tunggu ya guys, tanpa basa-basi lagi Langsung aja kita bahas bersama-sama Oke, untuk memulai pembicaraan kita Kita akan mulai dulu membahas tentang kronologi awak Seperti apa permasalahan dari channel Jadi guys, ternyata pada tanggal 29 Oktober yang lalu Ada seorang netizen Yang mana netizen ini membuat sebuah postingan di komunitas online Dan postingannya ini menjadi viral Apa sih isi postingan dari netizen tersebut? Netizen itu dalam postingannya Dia mengklaim bahwa dia ini adalah mantan pacar dari channel Dan menuduh bahwa channel ini telah selingkuh Netizen tersebut tidak mengungkapkan namanya Dan hanya menutupi wajahnya di foto yang dia bagikan sebagai bukti Dalam postingannya, netizen menuduh bahwa channel ini telah melakukan Banyak one night stand bersama dengan wanita-wanita lain Ada yang belum tahu apa yang dimaksud dengan one night stand Oke, aku jelasin sedikit aja ya Jadi one night stand ini sekilas kayak hubungan cinta satu malam Jadi yang kayak no relationship seperti itu Tapi cuma kayak one night doang Aku nggak mau dijelasin lebih dalam lagi Next Jadi netizen itu juga telah menuduh bahwa channel ini Telah tidur dengan anggota girl group, streamer youtube, pramugari Dan masih banyak lagi Dia bahkan menuduh bahwa channel ini Telah tidur bersama orang yang dikenal olehnya sendiri Dia juga teringat saat seorang anggota EXO Yang tidak disukai channel Diduga menggodanya Karena dia tidak tahu dia berpacaran dengan channel Oh ya, jadi penasaran banget Cewek ini secantik apa gitu ya Sampai direbutin oleh member EXO Apakah benar gitu ya Wanita itu juga mengklaim bahwa channel ini kayak Membicarakan hal-hal buruk katanya Member-member EXO di belakang punggung Dari member-membernya Dia berkata dia sekarang menyadari Dia melakukan hal seperti itu Karena dia tidak percaya diri Dengan tindakannya dan juga hubungan mereka Seperti itu guys katanya Lanjut Dia juga mengklaim bahwa dua hari setelah putus Dia tahu bahwa channel ini selingkuh Dia diduga menyangkalnya Tetapi menjadi bingung Ketika dia menyebutkan nama gadis-gadis Yang seharusnya dia tiduri Dia mengaku memiliki rekaman suara panggilan tersebut Akhirnya netizen tersebut mengklaim bahwa Dia itu memastikan Untuk melindungi channel ketika mereka sedang dalam berkencan Dia juga mengaku bahwa Dia ini tidak pernah membagikan foto Di antara mereka berdua selama ini Dia juga mengaku Mempercayai si channel ketika dia pertama kali Membantah bahwa dia ini telah selingkuh Dan hanya percaya Ketika dia diberikan bukti Netizen tersebut mengakhirinya Dan Memberitahu Channel bahwa Dia berharap dunia tahu Betapa mengerikannya dia Dan dia tidak boleh mencoba Menghubunginya Wow Oke cukup komplikated banget Dan disini Buktinya itu cuma kayak berupa foto gitu ya Aku sih 50-50 ya Percaya atau enggak Kalau kalian sendiri gimana Apakah kalian percaya bahwa Ini itu adalah mantan dari channel Beneran gitu Oh ya disini aku juga menemukan satu hal Yang sangat penting banget Dia disini bilang bahwa Dia itu punya rekaman Oke Di catat guys Dia itu punya rekaman Hal ini juga terjadi pada Kasus dari Iron Revolt Yang mana Orang yang mengaku Sebagai stylist ini Punya rekaman yang menunjukkan Bahwa Iron ini memiliki Sikap yang buruk Aneh juga ya guys Aneh enggak sih Berkalian Si stylist juga punya rekaman gitu ya Si mantan pacar ini juga punya rekaman gitu Apakah hal ini emang Telah direncanakan dari lama Seperti itu Soalnya kalau Enggak direncanakan dari lama Tujuannya dibuat rekaman ini apa gitu Kalau enggak lain adalah Untuk mengancam si Idol tersebut Ngeri juga ya guys Next Menyusul skandal Kencan dan juga selingkuh Dari channel EXO Nama anggota Blackpink Yaitu Rose Muncul di sampingnya Di grafik pencarian waktu nyata Setelah foto yang di edit penggemar Dari kedua Idol tersebut Menjadi viral Di Korea Selatan Jadi diketahui bahwa Banyak sekali netizen Yang membagikan foto tersebut Ke forum komunitas online Dan juga Mengklaim outlet media Hiburan Dispatch Melaporkan bahwa Channel EXO dan Rose Blackpink Terhubung secara romantis Gunakan foto keduanya Sebagai bukti Foto menunjukkan bahwa Baik channel dan juga Rose Itu berjalan bersama Dengan logo Dispatch Di pojok kiri bawah Dan setelah diteliti Lebih lanjut Foto itu ternyata Hanyalah editan semata Oleh seorang netizen Luar negeri Ini fotonya sebenernya Udah lama banget ya guys Dua tahun lalu Tapi menjadi viral sekarang Tapi intinya adalah Baik channel dan Rose Itu gak punya hubungan Apa-apa ya guys Ini tuh cuman kejahilan Dari fans Ya tahulah kan Bahwa channel dan juga Rose Ini merupakan Shippers sejuta umat Jadi banyak yang Emang bener-bener Mengharapkan bahwa mereka ini Dapat berkencan Suatu saat nanti Seperti itu Jadi ya Di edit lah Seperti itu Udah banyak kok Bukan channel Rose Aja yang jadi korban Editan dari para penggemar Udah banyak banget Aku lihat banyak banget Dan salah foto itu Menjadi viral Dispatch katanya Telah mengeluarkan peringatan Dalam bahasa Korea Dan juga Inggris Ke halaman Instagram mereka Dalam peringatannya Mereka mengumumkan Bahwa tindakan hukum Yang ketat Akan diberikan Terhadap siapapun Yang ketahuan Menyebarkan gambar palsu Menggunakan Watermark Dispatch Mereka akan dituntut Karena dianggap Bertanggung jawab Atas penyebaran berita palsu Nah guys Siapa nih yang punya Tangan-tangan jahil Yang sering Ngedi foto idolnya Terus taruh Logo Dispatch Itu hati-hati ya guys Soalnya nanti kalian terjerat Hukum nanti Parah juga ya Jadi sekarang Mohon dijaga Kalau ngedi tuh Ya tahulah batas Wajarnya sampai dimana Oke Nah menanggapi Apa yang terjadi Dengan channel Pada tanggal 26 Oktober Yang lalu SM Entertainment Itu telah mengumumkan Bahwa mereka katanya Tidak memiliki Posisi resmi Di postingan tersebut Perusahaan katanya Tidak mengkompirmasi Atau menyangkal Keabsahan postingan itu Menyebabkan Banyak orang Berspekulasi Apakah itu benar Atau palsu Dan channel EXO Diketahui Sampai sekarang Itu belum membuat Pernyataan sendiri Tentang masalah tersebut Wah kenapa ya ini SM ya Seharusnya Bisalah gitu ya Mengklarifikasi Apakah ini tuh Bener-bener Nyata Ataupun Hoax semata Soalnya Banyak dari penggemar Yang aku lihat Terutama EXO L Itu sangat khawatir Banget dengan apa Yang terjadi pada channel Tapi SM Entertainment Disini mengumumkan Bahwa mereka itu Tidak memiliki Posisi resmi Katanya Artinya itu Mereka kayak Gak punya Kuasa Untuk mengungkapkannya Yang dapat mengungkapkannya Hanyalah Channel semata Seperti itu Tapi kita Positive thinking aja Dengan tindakan yang diambil Oleh SM Entertainment Mungkin mereka Mempercayai semuanya Kepada channel I think so Kalau kalian bagaimana Oke guys Ternyata buntut dari permasalahan ini Itu cukup besar banget Dan impactnya pada channel Itu juga besar pasti ya Gak hanya dapetin Berbagai hate comment Tapi ada juga Sebuah petisi Yang muncul Supaya channel ini Dikeluarkan Dari EXO Petisi tersebut Katanya muncul Di sebuah forum Yang cukup besar Namanya adalah DC Insight Hal itu terjadi pada tanggal 29 Oktober 2020 yang lalu Dan postingannya di forum Yang berjudul Pernyataan mendesak Penarikan diri channel Netizen mengungkapkan Kami ingin mengirim Selebriti kembali Kehidupan biasanya Setelah perjalanan panjang Bersama EXO Sejak masalah kehidupan Pribadi channel Diangkat SM Entertainment Telah membuat posisi Yang tidak masuk akal Bahwa dia tidak memiliki Posisi resmi Tidak sampai disitu aja Mereka kembali melanjutkan Seperti ini guys Channel juga belum Mengungkapkan posisi tertentu Terkait kontroversi tersebut Jadi fans Telah setuju Untuk menolaknya Dari grup Dan tidak lagi menerimanya Kami tidak pernah Bisa mentolerir Masalah lalu Kisah channel Yang telah menyebabkan Kerusakan besar pada satu orang Dan kami sangat Pendesak labelnya Agar channel Menarik diri Dari EXO Secepat mungkin Sumpah ya Ini postingannya Menurut aku Sangat Provokatif banget Ini Ngebuat orang-orang Yang tadinya Mau mempertahankan channel Jadi malah Pengen ikut-ikutan juga Untuk membuat channel ini Keluar dari EXO Aku heran sih Sama K-Nets ya Sama Korean Netizen Itu Tidak ada solusi yang lain Selain keluar Dan juga keluar dari grup Saat orang ini punya masalah Solusinya adalah Keluar dari grup Ini punya masalah Harus keluar dari grup Maksudnya Adalah gitu ya Solusi lain Selain Dikeluarkan dari grup Pas Chen kemarin nikah Disuruh keluar dari grup Pas Irene punya masalah Disuruh keluar dari grup Pas channel punya masalah Disuruh keluar dari grup Apa-apa keluar Apa-apa keluar Seolah-olah Tidak ada hal lain Kalau kalian sendiri bagaimana Menghadapi perilaku Dari K-Nets ini Apakah kalian setuju Bahwa channel harus Dikeluarkan dari grup Kalau aku sih Tidak setuju banget ya Soalnya Aku rasa bahwa Banyak sekali Jalan yang lain Yang dapat ditempuh Aku juga sangat takut banget Dengan apa yang terjadi Kepada channel kedepannya Aku takutnya Dia ini Yang akan memutuskan dirinya Untuk keluar dari grup Mengingat Bahwa dia ini Emang diserang oleh Banyak sekali Berita-berita buruk Beberapa belakangan terakhir Hal ini dapat Ngebuat dia Menurut aku jadi Terdesak gitu Dan akhirnya Memilih jalan Untuk lebih baik Keluar dari sana Dari grupnya Maksudku Sumpah sih takut banget Jadi keingat dulu Masalah Hanbin gitu Aku takutnya Masalah Hanbin Akan terjadi lagi Kepada channel Nanti pas keluar channel Yang XOL nya Juga pasti akan sedih Banget gitu ya Dan sekarang Kita akan lanjut Ke pembahasan berikutnya Jadi guys Beberapa belakangan terakhir Banyak sekali netizen Korea Dan juga netizen Tiongkok Itu telah menemukan Bukti-bukti Yang dapat membantah Tuduhan dari orang Yang mengaku Sebagai mantan Pacar channel Apa aja buktinya Disini kita akan mulai dulu Membahas bukti-bukti Yang telah ditemukan Oleh netizen Tiongkok Disini mereka telah Menunjukkan Empat poin kunci Yang sangat kuat Untuk membantah tuduhan tersebut Apa saja poin-poinnya Langsung aja kita bahas Bersama-sama Yang pertama adalah Logo Benny Dari channel EXO Sementara tulisan di kue Bisa langsung terbaca Dating selama 790 hari Logo di Benny nya Bercermin Untuk membuktikan hal tersebut Netizen membagikan Foto hasil jepretan Penggemar Repert tersebut Yang mengenakan Benny Memperlihatkan sudut kanan Logo tersebut Poin yang keduanya adalah Tidak ada tato Di lengan channel EXO Pada gambar yang diunggah oleh Mantan kekasih channel tersebut Idol tersebut Diktawi memiliki Tato penting yang bermakna Dan terdapat di beberapa Bagian tubuhnya Salah satunya adalah Di lengan kanannya Dan itu adalah Silhouette monyet Yang tidak ada Dalam bidikan Untuk menunjukkan perbedaannya Netizen Tiongkok tersebut Memposting foto dirinya Di rumah Yang mengenakan kaos hitam Yang sama Dan dengan Gambar tato monyetnya Rapper Mendapatkan tato itu Di awal Tahun 2018 Aspek ketiga adalah Postingan asli Telah dihapus Meskipun kiriman tersebut Telah diunggah Ulang ke situs Komunitas yang berbeda Yang pertama Di Yogail dan Pan Tidak dapat ditemukan Gara-gara hal tersebut Netizen nyakini bahwa Penuduh sudah bersalah Dan juga takut Hal terakhir yang ditunjukkan Oleh netizen Tiongkok adalah Bahwa salah satu gambar Yang diposting oleh Mantan pacar itu Mencurigakan Sehingga channel EXO Tidak mungkin memegang Leher galis itu Saat dia mencium Keningnya Makanya netizen berpendapat Bahwa yang dipegang oleh channel Buka leher Melainkan sebuah gitar Jadi itu adalah Bukti-bukti yang telah Ditemukan oleh Netizen Tiongkok Dan sekarang kita akan lanjut Melihat apa yang ditemukan Oleh EXO-L yang lain Jadi katanya Banyak EXO-L itu Mencurigai Bahwa Ponsel atau akum Pribadi artis tersebut Katanya mungkin Telah diretas Selain itu Seorang penggemar juga Memposting bahwa Penuduh sebenarnya adalah Seorang pria Yang merupakan penggemar Anti-EXO Dan telah memposting Komentar kebencian Tentang mereka Bener juga sih Masuk akal gitu ya Yang siapa tau bahwa Dia ini adalah Anti-fansnya EXO gitu Meretas ponsel Milik channel Ataupun mantan pacarnya Lalu Mengunggahnya ke Komunitas online Masuk akal juga sih Kalau kalian sendiri bagaimana Mana sih yang Paling kalian Percaya banget Bukti-buktinya Apakah netizen Tiongkok Atau yang Pendapat kedua tadi Komen di bawah ya Kalau aku sih lebih Conong ke pendapat yang kedua Kalau kalian sendiri bagaimana Seperti biasa ya guys Kalau ada Muncul satu masalah Itu pasti muncul lagi Masalah-masalah yang lain Sama juga Dengan hal yang terjadi Pada channel Jadi baru-baru ini Ada teman Yang katanya menyebut Bahwa kelakuan buruk Dari channel EXO Dalam postingannya Di Instagram Postingannya di Instagram Itu panjang banget guys Ini menurut aku Udah kayak cerpen aja Panjangnya Baca gak sih? Kita baca aja ya Oke Ini panjang banget soalnya Kamu adalah seorang teman Yang egois Tetapi juga didorong oleh ambisi Kami menjadi mengenal Satu sama lain Melalui Baekhyun Awalnya Saya pikir kamu adalah Orang yang lebih baik Dari yang saya harapkan Tapi kemudian Saya pikir akan lebih baik Jika kita hanya tetap berteman Ketika saya mendengar rumor tentang Anda Dan mendengar cara Anda berbicara Saya pikir perasaan Dan pikiran saya tidak salah Apa yang terjadi sekarang Adalah karma untuk Anda Kapan itu sudah kubilang Kamu harus berhati-hati Dengan caramu berbicara Karena terkadang Caramu berbicara Membuatku langsung cembrut Anda mungkin tidak tahu Apa yang Anda katakan Kepada saya saat itu Tetapi Saya dapat mengingatnya dengan jelas Anda mengatakan Bahwa orang yang menyukai Anda Akan terus menyukai Tidak peduli bagaimana Anda bertindak Saya kemudian menyadari Bahwa Anda tidak memiliki rasa hormat Minimal untuk orang yang menyukai Anda Mendukung Anda Dan percaya pada Anda Anda berbicara tentang Kecintaan Anda pada musik Tetapi Anda hanya melakukan Sinkronisasi tangan Anda harus mengakui bahwa Anda tidak memiliki bakat dalam musik Anda juga harus bangun Dan menyadari Bahwa orang yang sebenarnya Berbakat dalam musik Akan menertawakan Anda Saat melihat Anda Anda dulu selalu mengatakan Anda akan Mempunuh siapapun Yang menghalangi Karir musik Anda Anda mungkin bahkan Tidak pernah bermimpi Teman saya merekam Anda Anda mungkin sangat cemas Anda hampir mengosongkan celanamu Anda harus merefleksikan diri sendiri Sebelum menyalahkan orang lain Dan mulai meminta maaf Kepada teman Anda sekali Apakah Anda berpikir Saya akan melindungi Dan melindungi Anda Jika Anda menelpon saya Untuk memberitahu Saya ini dan juga itu Anda tahu tentang saya Dan kepribadian saya Anda seharusnya siap Untuk mendapatkan Kata-kata yang baik Dari saya Anda hanya mencoba Untuk membuat orang diam dulu Anda belum sampai di sana Ceyol Tolong bangun Bekha Tidak hidup Seperti yang Anda lakukan Oke Dari postingannya tadi Kita dapat tahu ya Bahwa dia disini memang Tidak secara jelas Menyebutkan nama channel Tapi hanya Menuliskan Ceyol doang Dan dia disini juga Nyebutin nama Bekjun ya Meskipun tadi cuma Dia tulis Bekha doang Dan katanya Bekjun itu telah menyindir Orang yang mengaku Sebagai kenala mereka ini Sudah disini guys Ternyata Di Twitter Dari Bekjun Wah 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 Sampai disini loh Sama Bekjun guys Jadi Menurut kalian sendiri bagaimana Melihat orang ini Apakah dia emang benar-benar Temannya dari Ceyol Dan juga Bekjun Atau Dia cuma mengaku-ngaku doang Kita gak dapat tahu kan ya Kebenarannya seperti apa Mungkin dia dapat membuktikannya Dengan mengunggah foto Kedekatan mereka Mungkin ya Soalnya Kalau berteman ya Masa sih gak pernah Fotoan gitu ya Sekali dua kali Masa sih gak pernah Coba dong Perlihatkan kita Bukti yang lebih jelas lagi Jangan cuma dengan tulisan doang Soalnya kalau dengan tulisan doang Ya semua orang juga bisa Melakukan hal tersebut Aduh ya ampun Sumpah sih ya Permasalahannya ternyata besar banget Aku kira permasalahannya kecil gitu guys Well apapun itu Kita berharap yang terbaik aja deh Kedepannya seperti apa Pokoknya buat Para XOL yang kuat ya guys Aku yakin Posisi kalian saat ini Sangat berat banget Fighting XOL Fighting Kalian itu adalah penem terkuat Fighting Dan aku harap Semoga kebenaran Segera terungkap Well dan Untuk video kali ini Aku mohon maaf Kalau ada kesalahan Back dalam ucapan Sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry Dan mungkin ada yang pengen Kalian koreksi Silahkan komen di bawah ya Kita ketemu di video berikutnya Yang lebih menarik lagi I'm Yusuf Mamit Annyeong Terima kasih selamat menikmati